Kembali Anda menyaksikannya Jawa Tengah. Berawal dari kegiatan kampus, warga Ungaran Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah terus mengembangkan musik kolintang. Hampir setengah abad, ia dedikasikan hidupnya untuk menjadi luthier kolintang. Di telinga saya ada suara khusus yang membuat saya tertarik karena dari wujudnya cuma kayu. Tapi kayu itu kok bisa mengeluarkan bunyi-bunyi yang indah menurut saya. Kemudian bunyi itu bisa menimbulkan rasa senan di hati. Kemudian dapat digunakan untuk mengungkapkan rasa keindahan itu. Sehingga dari situ saya menyukai musik itu. Dan akhirnya saya sampai sekarang pun masih menyukai. Kami sering bermain dipanggil kemana-mana. Tetapi kami belum punya alatnya. Nah, daripada kami susah-susah meminjam ke sana kemari, kemudian kami mencoba. Waktu itu kami akan main, terus ternyata alatnya falas. Dan teman-teman sudah agak putus asa. Tapi kemudian saya berkata, mari kita coba kita perbaiki. Nah, coba cari alat yang bisa untuk memperbaiki. Ini besok saja besok. Kemudian setelah ada besok, saya mencoba untuk membetulkan nada itu. Ternyata dengan saya betulkan itu bisa berhasil. Setelah berhasil, kemudian teman-teman mengajak saya, kenapa kita tidak membuat sendiri saja? Nah, dari situ kamu ditimbul pikiran. Lebih baik saya membuat sendiri. Waktu itu yang kami gunakan adalah kayu singon. Kayu itu kan lunak, mudah dikerjakan. Dan alat yang kami pakai satu-satunya pasah kecil. Tapi meskipun alatnya sangat sederhana, kami tidak butuh sasa. Kami mencoba. Ternyata kami bisa menghasilkan. Meskipun barangnya tidak sebagus yang sekarang ada. Waktu itu masih sangat sederhana, karena dikerjakan manual dengan pasah yang satu-satunya saja itu. Kemudian gergajinya juga gergaji gorok. Meskipun dengan susah payah, kami dapat menghasilkan satu kotak waktu itu. Menerima pesanan, memutuskan itu. Kebetulan, waktu itu saya sebagai mahasiswa juga ekonominya sangat-sangat memprihatinkan lah, bisa dikatakan. Karena saya tidak punya orang yang membiayai saya kuliah. sehingga kami juga ada keinginan untuk mencari penghasilan sendiri supaya dapat memenuhi kebutuhan waktu itu. Waktu itu saya habis main di pengantin, di gereja itu, salah satu undangan itu datang dari Jogja. Nah, orang itu melihat permainan kami, kemudian tertarik. Tertarik dengan musik kulintang. Karena dia berpikir dengan musik kulintang itu dapat untuk membina anak-anak, untuk mendidik anak-anak. Itu prinsip daripada orang yang datang dari Jogja. Pak Janweriono ini sebagai Kepala Panti Asuhan Reksaputra Bagian Putri. Nah, setelah beliau pesan, kemudian saya buatkan. Setelah sampai di sana, kelihatannya Pak Janweriono itu kecewa dengan kulintang yang saya bawa. Saya baru tahu bahwa Pak Janweriono itu telinganya sangat tajam. Dia muskal. Nah, karena ketajaman ini pendengarannya, beliau sudah tahu bahwa kulintang yang saya buat ini tidak stem. Banyak nada-nada yang harus dibetulkan. Tapi anehnya, beliau tidak marah. Kecewa tetapi tidak marah. Justru saya diberitahu bahwa ini kurang, ini kurang, ini kurang. Itu dia mengambil gitar. Gitar itu dia stem dulu. Kemudian kami berdua membetulkan kulintang yang belum stem itu. Saya baru tahu bahwa dari situ saya diajarin oleh Bapak itu. Kulintang yang saya kirim ke Jogja masih sampai sekarang. Dari situ dipasarkan ke mana-mana. Keluar pulau, keluar kota. Sampai saya tidak tahu lagi pemasaran mereka ke mana-mana. Kulintang ini kan musik daerah. Jenis musik daerah yang aslinya berasal dari Sulawesi Utara, dari Minahasa. Sampai sekarang, Kulintang dapat bertahan. Bahkan berkembang baik. Akhir-akhir ini ada usaha untuk kulintang bisa masuk ke UNESCO katanya begitu. Ini baru dalam upaya. Kalau musik Jawa itu gamelannya, gamelan juga sedang diupayakan untuk masuk ke sana. Nah ini Kulintang juga sedang diupayakan masuk ke sana. Nama saya Resdi Artawatono sebagai luthier Kulintang Kenanga yang saya lakukan sejak tahun 1972. Kulintang itu sebagai kehidupan. Kalau hanya bermain sendiri, dia tidak akan begitu indah. Tetapi dengan bermain bersama-sama dapat dinikmati suaranya asal permainan itu dengan harmoni yang bisa dilakukan. Sehingga kehidupan pun seperti itu. Hidup harus harmoni baik dengan sesama, baik dengan lingkungan, terutama kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!